Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Harapannya, harapannya pastinya Lady cepat sembuh, sehat selalu, dan mudah-mudahan cepat bisa aktivitas seperti sudah kalah. Tanpa kekurangan satu apapun. Untuk Randy? Ya mudah-mudahan apa yang dia inginkan tercapai itu aja. Saya sih mengharapkan ya sepasti kan dalam suatu banyak kejadian selalu ada makna lah. Tapi apapun itu, saya mendoakan yang terbaik sajalah untuk Lady kalau misalnya memang yang terbaiknya adalah rujuk. Kan kita nggak ada yang tahu ya, kita netizen, orang teman-temannya mendoakan yang terbaik saja. Ya kalau misalnya maunya kita rujuk ya, kalau misalnya terbaik bagi mereka nggak rujuk ya, yang terbaik aja lah. Kalau bagi mereka yang terbaik rujuk ya, kita juga jangan ngomel-ngomel lah. Yang penting mereka bahagia itu aja. Ya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah banget. Ya punya anak memang benar sih dari awal sampai sekarang dia ya orang tua nomor satu gitu. Maksudnya bukannya orang tua nomor satu, pokoknya dia segalanya buat orang tua gitu. Sampai penghasilannya juga semuanya ya ibu yang jalanin, ibu yang pegang. Pokoknya dia cuma minta, aja minta kalau mau beli apa izin dulu, itu doang sih. Alhamdulillah, Alhamdulillah lah. Pokoknya bersyukur, ya inilah yang disebut kalau anak yang berbakti sama orang tua, menurut sama orang tua rejeknya insya Allah nggak bakalan terputus gitu. Apalagi kalau ibu bilang, ya terserah ibu ya, terserah ibu ya. Yang penting ibu tahu waktunya kapan ibu berangkat gitu kan, waktunya dia bagaimana-bagaimana, bilkis lagi bagaimana, ada kesibukan apa nggak. Jadi ibu bisa berangkat gitu, dengan izinnya dia dulu, kalau nggak izin ma. Tadi juga rencana mau bawa bilkis juga kan, ibu bertiga. Tapi karena pas dia naik kelas 4, udah masuk. Iya kan, udah mulai masuk kelas 4, ayu, oh nggak bisa deh ibu, ibu aja berdua. Oh enggak, kita nggak selektif banget, yang penting dia mapan, ya kan. Sayang sama bilkis, bisa bahagiain bilkis sama ayu, udah. Lalu seiman juga pastinya gitu. Belum, belum ada. Belum, nggak tahu ya. Tapi yang setahu ibu, kalau apa-apa dia pasti cerita gitu. Kalau ada pasti dia cerita, dan pasti dia kenalin gitu. Oh iya, ibu, dia sih cuman bilang kalau memang mau buka warung, tapi nggak boleh capek gitu. Ayah, ayah kalau apa-apa, ya harus percayain sama karyantar. Makanya ini warung udah 3 tahun, baru dibuka. Karena ayah itu pengen keras, dia mau pegang sendiri, nggak mau ada pelayan, nggak ada apa. Emang enak, maksudnya pelayannya masaknya dia sendiri gitu loh. Gitu kan. Pokoknya dia pengen kuasain dia sendiri, belanja dia sendiri. Marah lah anak-anaknya. Makanya baru dibuka sekarang, karena udah kompromi. Tapi boleh ya ayah, tapi karyawan, percaya karyawan yang masak, yang apa. Yang penting kita cobain aja, udah tahu menunya dari kita, resepnya dari kita gitu. Akhirnya mau dia nurut, jadi dibuka lah nih warung. Iya, pokoknya ya, emang karena kan baru ya kita ya, jadi kita ngeterapin dulu sama mereka-mereka gitu. Ntar saya tinggal, memang semuanya ya, walaupun ayah yang masak apa ya, tetap ibu yang nyoba. Jadi pagi itu udah rapi semua, tinggal ibu nyoba-nyobain semuanya. Karena masih baru ya, apalagi ibu sebentar lagi mau umroh kan, jadi harus turunin ke mereka dulu gitu kan. Itu aja sih. Dia kan emang, kalau bapak saya kan emang dimana, saya kayak, kalau ada kerjaannya gitu ya, bisa dikerjain. Karena kan dia udah pensiun kan, yaudah idenya dia gitu lah, buka bikin warung lah. Tapi emang berapa tahun ini kan emang gak sempet sempet, baru sekalinya aja dia sempetnya. Dia baru mau turun gitu, yaudah saya, saya support anak-anak sempet. Gak apa-apa, kan itu kan emang dia yang mau, dia yang senang, jadi hobinya dia, saya sih support aja sempetnya. Kalau aku mah support aja sih ya, apapun yang mereka pengen, apa yang mereka, selagi itu ada. Ada duitnya, maksudnya kita sebagai anak, maksudnya, ya kalau dia maunya apa, selagi kita ada duit, dia pasti juga diuntin lah. Kalau capek udah pasti, saya udah selalu ingetin gitu, cuma kalau emang ini maunya dia ya, yang penting apa ya, Yang penting dianya bisa jaga kesehatan aja sih. Kalau gak kan kasihan juga kan. Dan banyak yang bantuin juga di warung sana itu buat nama. Namanya orang tua mbak, ya seneng lah, bahagia melihatnya. Selalu support, mudah-mudahan ke depannya ya bisa menjadi amanah. Bukan kesehatan aja sama JJ, mudah-mudahan ke depannya bisa menggantikan artis sebuah ketangga, Kali menghormati, kali menghargai apa namanya ke depannya, ya semoga dibuduain terus jodohnya sampai mau terakhir. Kalau Syahnas, Alhamdulillah support, full support. No comment aja, tujuan aja nanya gitu. Dari pihaknya Randy ya itu tanyain sama dia sih gitu ya. Mungkin kalau dari pihak sana saya gak tau ya, no comment ya, itu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya mungkin sudah ada. Cuma mungkin saya belum secara langsung lagi nih, sekarang belum ada momennya lagi untuk ngomong sama dia. Karena kan belum ada kesempatan ya untuk ngomong secara luasa, ngobrol sama Lady, komunikasinya enak. Karena kan gak gampang. Enggak sih, maksudnya kalau pihak sana, urusan pihak sana, pihak sana sih. Kalau saya sih dari kejadian ini hari pertama, saya udah sadar sih yang saya pikirin, oh saya udah bikin salah besar aja sama dia. Kalau pesannya saya no comment nih, maksudnya gak tau. Teman-teman ya, apa yang terjadi dengan pihak sana itu menjadi konsumsi pihak sana gitu ya. Kita fokus aja di sini, kita gak mau bicarakan pihak sana. Atau fokus hari ini kan kami sidang, sidang ya, sidang pertama ya. Dan juga ada agenda mediasi juga. Itu aja fokus kita hari ini ya, gitu ya. Orang minta maaf sama kita itu urusannya dia sama Tuhan ya. Tapi kalau banyak yang tanya sama saya, pihak sana minta maaf gak secara internal sama saya? Tidak ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.